Nah oke kita masuk ke contoh nyatanya ya dari ini gambar yang udah jadi eh jadi kalian bisa lihat ya ini udah tertata rapi ini aku selalu bikin kayak gini kalau bikin gambar ya aku manage layarnya satu-satu dan kalau misalnya kalian pengen tahu banget dari awal itu ya ini aku matiin satu-satu ya Nah contoh biasanya aku bikin eh biasanya aku masukin referensi dulu ya kan Nah kalau udah pokoknya jadi satu layer lah semua referensi itu terus kalau udah bikin outline nah kalau udah lagi selesaikan terus cari color palette color palette nya bisa ngambil juga dari referensi orang gambar orang atau foto nyata Nah itu adalah videonya kalian bisa cek aja terus aku bikin background nya terus kalau udah langsung nah gini awalnya gini bikin background terus dan langsung aku warnain aja sih sebenarnya terus ini bebas sih kalian biasanya sih aku ngerjanya dari yang foreground dulu yang paling dekat dengan kita ini nah ini ada foreground kan nah ini aku nyalain nah ya kan kalian bisa lihat ya ini ini bagian yang paling depan ya terus nah kita bedah lagi di dalamnya di dalamnya sendiri objeknya ada banyak banget kan ada ini nah dan setiap di foreground itu aku group satu-satu objeknya jadi per objek itu aku group ya kan biar rapi nah ini bisa kalian lihat di sini ya grup 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 semua terus ini juga untuk memudahkan untuk ngedit nanti di harus di grup ya terus kalau udah aku mid ground nah nih sekarang bagian tengahnya ini ini juga sama di grup grup ini nah kan satu-satu tuh ya kan kan jadi satu-satu aku grup terus habis itu udah kita ke background sama juga sama nih aku grup 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 ya kan jadi per objek harus di grup nah ini juga background lagi terus kalau udah udah tinggal finishing terus kasih tanda tangan watermark nah ini outline-nya aku matiin aku save buat backup ini juga penting biar kalian ada backup-an lah paling enggak siapa tahu nanti udah diwarnai terus nanti objeknya jelek jadi kalian bisa bikin ulang gitu tapi enggak harus bikin dari awal banget gitu dan warnanya juga mau warnain gampang gitu ya intinya itu itu ya jadi paling depan adalah mid paling depan adalah foreground ini yang ini dan setiap bagiannya itu di grup satu-satu per objeknya dan sebenarnya ya ini ada menu lagi di sini ya ini great new supplier ya kalian bisa coba aja jadi kalian tinggal klik layer yang udah kalian bikin terus klik aja supplier nah jadi ini nanti ada layer di dalam layer gitu loh jadi ini untuk mempermudah grouping gitu misalnya ini ya aku mau ini tinggal di select aja nah ini kan ini sampai ini ya pakai shift terus tinggal di track aja ke sini nah masuk sini terus saya mau bikin lagi bisa yang ini ya bisa player jadi biar lebih rapi nah ini misalnya kalau kalian males ngegroup ya jadi opsinya banyak tapi di sini juga masih bisa digroup lagi itu saya ini mau digroup satu-satu eh sorry nah misalnya ini nah ini juga bisa jadi bergantung kalian nyamannya gimana kalau mau yang lebih rapi bisa gini kalau yang tadi kan kurang tertata ya jadi nah kayak gini kan sebenarnya ini masih belum rapi lagi itu yaitu yang rapi yang barusan aku bilang itu pakai supplier terus didalamnya nanti diriname lagi misalnya ini warna dasar gitu yang ini warna terang nah itu nah terus kita ke contoh yang kedua ini kalau misalnya kalian masih belum jelas ya Oh ya itu kan tadi flat design ya Jadi kalau flat design kan kelihatan kan kayak bagian yang belakang depan gimana belakang gimana terus tengah gimana Nah kalau ini kan agak kurang kelihatan ya jadi sudah jadi satu ketak kesatuan gitu nah tapi basicnya tetap sama nah ini mungkin kalian ada yang agak bingung sama layarnya karena kenapa enggak namanya enggak sama kayak tadi foreground-miground ya karena ini objeknya lebih kompleks dan kalau aku harus namain sesuai nama benda nya gitu sebenarnya kalau mau kayak tadi juga bisa cuman aku merasa ini harus dinamain per objeknya jadi ya stepnya kurang lebih sama kayak tadi ntar aku ulang lagi ya nah jadi pertama cari referensi dulu nah ini ya kan sama nah ini palet warnanya aku ngambil dari sini gambar orang ini namanya tektoper ini ada watermarknya tektoper di Instagram nah terus kalau udah langsung biasanya aku langsung warnain langitnya dulu akan terus aku matiin aja ya terus habis itu dari yang paling depan pintu terus pesawatnya terus bangunannya terus tanahnya nah terakhir baru ini tambahin awan kasihin awan ya kurang lebih kayak gitu sih terus atasnya ini sign ini adalah tanda tangan watermark biar nggak dicuri begitu dan ini sama basicnya sama kayak setiap part aku pasti grup gitu nah ini kan ini aja grupnya banyak banget nih ini at bayangannya terus ini tuh jetnya disini ya kan bisa sek ya terus mana lagi ya nggak semua sih cuman kebayangkan aku grup gitu nah ini tangganya aku grup jadi kalau bisa bagusnya ya setiap objek itu di grup ini sayapnya disini oh banyaklah pokoknya yang aku grup hampir semua aku grup nah disini tuh nah ini video aku yang sebelumnya ya kalau kalian belum nonton silahkan ditonton dulu ya boleh banget ini ada videonya secara real-time ya jadi ada tiga part gitu nah itu kalian bisa cek aja playlistnya aku nanti drop di deskripsi atau di komen Oke mungkin cukup sekian video kali ini untuk pembahasan layering dan semoga kalian bisa jadi lebih ngerti dan bisa memanage layarnya jadi itu ya tolong diingat ini materinya dan oke aku Edward undur pamit terima kasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa di like komen dan subscribe untuk ikuti update-update selanjutnya tentang tutorial dan proses ilustrasi lainnya aku Edward undur pamit see you guys next video bye bye